Hai halo, salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan semua yang saya amat kasihi Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, terima kasih sebab sudah bersama di dalam channel ini Kepada yang sudah baru, yang sudah lama bersama di dalam channel ini Channel ini adalah khas untuk info-info bantuan, package-package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita tahu pada bulan Mei ini Sebenarnya ada bantuan kerajaan yang kerajaan laksanakan Banyak sebenarnya, bantuan YBR, bantuan JKM, seperti rayuan BKM juga Jadi saya juga ingin ingatkan kepada anda semua di luar sana Bahwa rayuan BKM bagi mereka yang tidak menerima pengkreditan BKM pada fase pertama Ataupun status gagal kredit yang tidak pernah terima apa-apa pengkreditan BKM Jadi berita baik untuk anda semua Rayuan sudah dibuka dan akan tutup pada 2 Jun 2020 Jadi jangan lepaskan peluang berharga ini kepada yang di luar sana Kepada golongan B40, M40 dan semua yang layak untuk terima bantuan ini sebenarnya Tetapi tidak layak, tidak terima pada BKM fase pertama Jangan lepaskan peluang untuk membuat permohonan BKM rayuan sehinggalah 2 Jun ini Jadi buatlah permohonan sebelum tarik tutup supaya anda juga akan dapat pengkreditan BKM Untuk cover-cover sedikit perbelanjaan di rumah dan bantuan kan kita kena apply lah Jadi jangan lepaskan peluang ini Itu adalah hak anda untuk mendapatkan bantuan yang kerajaan sediakan Jadi dalam pada itu saya juga ingin kongsikan kepada anda Sebenarnya bulan Mei ini ada 1 bantuan sekali bayar Ada 1 bantuan one off Ataupun single payment Bantuan ini yang ramai terlepas pandang Jadi berita hari ini Info bantuan hari ini saya buat Khas untuk keluarga Malaysia Khas untuk rakyat Malaysia Yang layak bantuan ini Bantuan ini sangat cukup bagi saya untuk diterima pada bulan Mei ini Jadi bantuan ini adalah khas untuk keluarga istirumah Dan yang layak Keluarga istirumah yang layak Mengikut umur Jadi seperti yang kita tahu Banyak skim-skim bantuan Banyak package bantuan yang kerajaan agihkan Terutamanya lagi Sementara kita menunggu Pengkreditan BKM fase kedua Nah seperti yang kita tahu Yang kita sedia maklum BKM fase kedua belum ada tarik pengkreditan Tetapi yang pasti Yang confirm guarantee Akan dikreditkan pada bulan Jun Yaitu pada Tarik yang belum ditetapkan daripada kerajaan Seperti yang kita tahu Kita hanya menantikan tarik pengumuman rasmi Daripada LHDN Daripada Menteri Keuangan kita Tenggu Zafrul Dan daripada Perdana Menteri kita Ismail Sabri Apapun Sementara kita menunggukan pengkreditan BKM Fasa kedua ini Terdapat satu bantuan one-off Bulan Mei ini Nah bantuan ini Memang ramai yang tahu sebenarnya Tetapi ramai juga tidak tahu Dan belum buat permohonan pun Jadi kepada keluarga Kepada rakan di sana yang mempunyai saudara marah Ataupun rakan-rakan anda Family anda yang layak bantuan ini Mohon bantuan ini Bantuan khas RM500 Untuk makluman Bantuan warga emas RM500 ini Akan diuruskan Sepenuhnya oleh pihak JKM Yang merupakan Sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita Masyarakat dan Keluarga Bantuan ini diperkenalkan Karena lebih mensasarkan Golongan warga emas Yang layak menerima bantuan Untuk membantu Meneruskan kelangsungan hidup Dan meringankan perbelanjaan Pada tahun ini Serta kesejahteraan hidup Dalam masyarakat Syarat kelayakan bantuan khas RM500 one-off Pemohon wajib berstatus Warga negara Malaysia yang sah Sebab kalau anda bukan warga negara Macam mana anda nak terima bantuan Daripada kerajaan kan Dan yang kedua Pendapatan isi rumah semasa tidak boleh melebihi PGK Ataupun pendapatan Garis kemiskinan Jadi untuk permohonan Anda boleh melawat Laman rasmi I bantuan JKM Ataupun datang Ke pejabat Mana-mana pejabat Jabatan kebajikan masyarakat Berhampiran anda Jadi itu adalah berita baik Kepada anda di luar sana Untuk yang layak Menerima bantuan One-off RM500 Daripada kerajaan Jadi ini Saya boleh cakapkan Ini juga adalah bantuan tambahan Untuk warga emas Sebab Seperti yang kita tahu BKM fase kedua Mereka akan agihkan Bantuan warga emas RM150 Untuk setiap fase Jadi ini Anda akan mendapatkan RM500 Untuk setiap bulan Jika anda membuat permohonan ini Jadi kepada Anak-anak di luar sana Yang anda mempunyai Ibu bapak yang layak Memohon bantuan Seperti syarat kelihatan Yang saya sebut sebentar tadi Anda bolehlah Galakkan Ataupun bantu Keluarga Ataupun rakan anda Untuk Share video ini Share informasi yang penting ini Untuk Mereka Mendapatkan bantuan yang Selayaknya mereka dapat Jadi itu adalah Perkongsen hari ini Semoga perkongsen ini Bermanfaat untuk anda Jika anda rasa bermanfaat Anda boleh share video ini Kepada rakan Dan keluarga anda Jadi itu sejari ini Terima kasih Malaysia Kerana menonton Terima kasih kerana menonton